Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam marit tidak pakai palu Untuk kesempatan kali ini Berbagi pengalaman Atau sekedar mengingatkan Buat para peternak semua Untuk lebih hati-hati Di saat datangnya musim penghujan Karena untuk penyakit Kambing yang satu ini Biasanya Datangnya di saat musim penghujan Penyakit kambing sepele Namun dampaknya Bisa mematikan pada kambing kita Sebagai contoh Ini ada satu ekor kambing Di kandang saya Yang sedang mengalami mencret Atau diare Jadi untuk penyakit kambing mencret Atau diare ini Memang sepele Namun tidak boleh kita lalai Jika sampai kotorannya mengempal Dan tidak kita obati Untuk kambing Susah buang air besar Itulah membuat kambing kita Jadi kembung Dan saat kambing kembung Bila tidak cepat kita obati Tentunya menjadi kematian Pada kambing kita Untuk mengobati kambing Yang terkena mencret Atau diare Ini banyak sekali Cara yang bisa Kita lakukan Untuk menggunakan Obat-obatan Secara herbal Ataupun Obat warung Kalau untuk Menggunakan Ramuan secara herbal Ini biasanya Para peternak Memberikan Dedaunan Seperti jambu biji Ataupun daun Sawu Daun nangka Jadi pada intinya Untuk pakannya itu Menggunakan daun Yang mengandung getah Untuk menghentikan Mencret Atau diare Untuk obat-obatan Tradisional Memang bisa Untuk menyembuhkan Kambing yang mencret Kalau Untuk mencretnya Baru gejala Atau tidak Terlalu parah Namun Kalau untuk Tingkat Penyakitnya ini parah Tentu saja Sudah mengalami Kerusakan Pada pencernaan Ya Jadi Kita bukan hanya Membutuhkan Pakan-pakan Yang mengandung getah Namun harus diobati Menggunakan Obatnya Kita bisa Menggunakan Obat-obatan Warung Ini ada Dumexilin Ini Untuk Dumexilin Kalau untuk Mereknya ini Bukan Dumexilin Tapi mereknya Novasilin Jadi kalau Di tempat Jenengan Tidak ada Dumexilin Seperti ini Sampai bisa Menggunakan Super Tetra Karena pada Intinya Dua obat ini Bisa untuk Mengobati Luka dalam Karena yang namanya Kambing mencret Atau Diare Itu disebabkan Adanya Luka Dalam Pada pencernaan Si kambing Ataupun Terkena bakteri Pada pencernaan Si kambing Jadi untuk Mengobati Luka dalamnya Biasanya Saya menggunakan Dumexilin Ataupun Super Tetra Kalau untuk Kambing yang Sudah Usia Lima bulan Keatas Untuk dosisnya Jadi kalau Untuk tingkat Keparahannya Memang sudah Parah Untuk mencretnya Jangan Hanya Satu Kapsul Jadi kita Berikan langsung Dua Kapsul Seumpama Kita berikan Di pagi hari Insya Allah Di sore hari Kambing kita Akan sembuh Tidak mengalami Mencret lagi Jika kita Memberikan di Malam hari Di pagi hari Mencretnya Sudah sembuh Tetapi Untuk pola Pakan Kita juga Harus Memperhatikan Ya teman-teman Jadi Hindari dulu Yang namanya Pemberian minum Comboran Ataupun Pakan hijauan Yang terlalu mudah Jadi untuk pakan Sementara Gunakan Rambanan Ataupun rumput Yang sudah tua Supaya Lebih cepat Untuk penyembuhannya Dan ini Aman Untuk kambing Yang sedang hamil Pun aman Karena sudah Pernah saya coba Beberapa kali Tidak terjadi Masalah Ataupun Tidak terjadi Keguguran Untuk pemberian Domexilin ini Untuk Penyakit mencret Atau Diare ini Biasanya Disebabkan Karena pemberian Pakan Yang terlalu mudah Ataupun Rumput-rumputan Yang masih mudah Ya Dengan kadar air Yang terlalu tinggi Pemberiannya Setiap hari Itulah yang Membuat kambing kita Menjadi Mengalami Mencret Atau Diare Lebih baik Mencegah Daripada Mengobati Jadi seperti itu Teman-teman Untuk Cara cepat Mengobati Kambing Yang sedang Mencret Atau Diare Semoga bisa Bermanfaat Sampai jumpa Di lain kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa